Terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya menunggu jadi hari ini telah dilakukan suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua umum dari parpol pengusung Pak Ganjar Mahfud Ibu Mega Pak Marjono Pak Aritanu dan juga Bang Osho serta seluruh tim inti dari TPN 03 di dalam rapat itu setiap ketua umum menyampaikan arahan-arahannya dan kemudian ketua TPN Mas Arsat Rasid menyampaikan laporan terhadap potret dan dinamika Pilpres dan dari situlah kemudian dikerujutkan pada beberapa hal yaitu yang pertama bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil kwikon tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan kemudian yang kedua disampaikan berbagai temuan-temuan baik yang disampaikan melalui para aktivis para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir kemudian yang ketiga dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir baik diawali dari rekayasa hukum di MK kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi penggunaan aparatur negara kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekan untuk mendukung pasangan 02 berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar pakar hukum pakar IT kemudian juga demografi dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif ya sehingga tim khusus ini segera dibentuk nama-nama sudah dikumpulkan terdiri orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedolatan rakyat demokrasi yang ada etika politik demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada perlemahan-perlemahan secara sistematis pula demikian pokok-pokok dari rapat tadi dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum kemudian dikaji juga proses-proses politik baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri mas khusus yang tadi itu dibentuk isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil mas tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen mereka merdeka mereka bergerak karena tuntutan nurani banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya pengalaman kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini yang melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu karena menang tidaknya itu ditentukan dari proses rekapitulasi ini yang dari bawah bukan dari hasil kwikon sehingga mulai hari ini kami menghimbau baik itu seluruh media televisi untuk fokus di dalam perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU ini seluruh konsentrasi kita di sana jadi apa yang terjadi ini kan bisa dirasakan buktinya terjadi suatu perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia yang di luar negeri yang bebas dari bansos bebas dari intimidasi bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima tim 01 juga merasakan hal itu tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing dengan ruang lingkupnya masing-masing mas kabarnya Pak Surya kalau mau ketemu Bumegia itu sudah ada informasi seperti apa terkait rencana tersebut kami belum menerima kabar terkait hal tersebut mas mas tapi kan beberapa basis BDIP seperti Jatel Bali NKT bahkan di beberapa jumlah daerah lagi terjebol oleh Pak Prabowo dan mas justru itulah yang salah satu anomalinya karena pergerakan dari struktur itu sangat masif meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari BDIP perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses-proses hukum tetapi ini kan dirasakan tetapi bukti-bukti materialnya nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi jadi di dalam konstitusi kita kita bukan sistem parlementer tidak ada istilah oposisi dari pengalaman BDIP perjuangan 2004-2009 posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun di dalam di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan didukung tetapi ketika ada yang berbeda misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani nah disitu menyampingkan suatu sikapnya nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya kesana karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih jadi kita ini membangun people effect ya kekuatan kolektif Indonesia sejak dulu tidak dibangun oleh kekuatan orang per orang terlalu berbahaya kalau Republik ini bertumpu pada kekuatan orang per orang sehingga yang ada adalah suatu penggunaan dari instrumen instrumen negara dari hulu ke hilir masas konderasi kemenangan semalam itu juga ditutup dengan ajakan merangkur semua pihak APDP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali membangun pemindu apa sebenarnya respon dari ajakan merangkuran ya sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PD Perjuangan untuk menang tiga kali berturut-turut terkait dengan PD Perjuangan berdasarkan rekapitulasi internal kami kami mendapatkan kepercayaan rakyat tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu nah sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan menyampaikan berbagai janji-janji manis tentu saja itu terlalu dini karena tahapan kita sekarang belum kesana kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu tadi pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto usai pertemuan antara partai ketua umum partai pengusung paslo nomor uru 3 Ganjar Mahfud hari ini yang gila ada ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarang Putri kemudian juga ada ketua umum partai Hanura Osman Sabta Odang dan kita beralih informasi